Intro Hai guys, welcome back to my channel Kali ini aku akan Create Makeup Halloween Nah, untuk teman Makeup Halloween kali ini Aku pengen banget buat Sugar School Dan setelah aku searching-searching Ternyata banyak banget yang bagus Tapi dari semua itu Aku Terkagum-kagum banget Sama karya-karyanya Jodah Hiberti Kalau kalian pernah dengar Makeup artist ini Dia tuh sangat-sangat Bagus banget, keren banget Ini salah satu contoh karyanya Yang aku suka banget Simple Elegan Terus gitu Simple, elegan Terus gitu Juga sangat clean Gitu ya Nah, kebetulan Aku juga Waktu habis dari Korea Aku Beli Ini 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 tuh adalah stiker 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 kayak semacam pearl-pearl gitu Yang Bagus banget untuk dibuat Kreasi look yang tadi Dari Jordan Liberty Boleh aku sangat excited banget Dan juga Makeup ini Aku kolaborasi dengan beberapa Youtuber Dan juga blogger Teman-teman aku semua Dan nanti karya-karya mereka Juga akan aku tampilkan di video ini Jadi jangan lupa check out their page It's gonna be awesome And Keep on watching Pertama-tama Aku pakai foundation Dari Red One Color Stay Yang shade Ivory Ini warnanya putih banget Di aku Jadi bagus banget Sebagai base makeup Untuk tema Halloween kali ini Terus diratain aja Pakai oval brush Ini cepet banget Untuk blending Foundation Tapi aku juga Tambahin pakai Beauty sponge Untuk lebih rata hasilnya Kemudian aku juga pakai Concealer Dari Red One Color Stay Aku taruh di bawah mata Terus juga aku taruh Di dagu Terus aku blend Pakai Beauty sponge Dari Real Technique Ini aku dab-dab aja Jadi jangan ditaruh gitu Biar Lebih merata aja Ya gitu deh Nah terus Aku gambar Ringkaran di mataku Dengan menggunakan Eyeliner Dari Tarte Yang warna hitam Ini Eyeliner-nya Pigmented banget Jadi Harus hati-hati gitu Soalnya garisnya tegas Nah kemudian Aku juga pakai Face paint Warna biru Meraknya Global Ini Face paint-nya Base-nya Water Jadi kalian tambahin aja Air Terus Segera disapukan Sebelum dia mengering Terus diisi deh Di dalam lingkaran itu Nah kemudian Aku pakai palette Dari Mour Ini yang warna ungu Biar Face paint-nya Nggak geser Di dab-dab Dia pakai kuas Terus Untuk Ujung luarnya Aku tebal-dabin lagi Pakai eyeliner Dari Tarte Untuk menciptakan Dimensi Biar lebih Rapi aja Terus dengan menggunakan Eyeshadow warna hitam Aku isi Pinggirannya Untuk menciptakan Dimensi Biar terkesan Lebih deep gitu Di blending aja Pakai kuas Ini aku pakai kuas Dari Real Technique Dan I love it so much Nah terus dengan menggunakan Face paint Warna pink Merek global juga Aku menggambar Cut crease Di mata Ini juga face paint-nya Water base Jadi cepat kering Aku suka banget Water base Soalnya Gampang geser gitu Dibanding dengan Face paint yang Oil base Nah terus Di atasnya Aku baurin Eyeshadow Dari Morph juga Yang warna pink Dan di ujung Matanya Di outernya Aku kasih Eyeshadow Warna U Untuk Menciptakan Dimensi Di kelopak mataku Diblend aja Ini blendnya Lama banget Jadi Harus sabar Oke udah jadi Nah terus aku tambahin Pakai eyeliner putih Dari NYX Ini sebenernya Aku kurang begitu suka ya Eyeliner-nya Karena Menggumpal gitu Jadi kalau kalian Punya Face paint Itu lebih baik Karena lebih rapi Kemudian aku pasang Beats-nya Seperti mutiara-mutiara gitu Di lingkaran Naka aku tadi Kalian pakai Lem bulu mata Juga bisa Kok buat nena Ya juga Oke Terus aku gambar Lubang Efek Lubang gitu Di hidung Dengan menggunakan Eyeliner hitam Dari TARD Seperti aku bilang tadi Ini Pigmented banget Jadi Kadang-kadang salah Gambar Ya udahlah ya Dan Terus Aku pakai Lipstick dari Lime Crime Yang say Peacock Warnanya suka banget Ini Warnanya biru-biru Lagi gimana Bentuk aja Bibirnya Sesuai dengan Garis bibir Kalau aku lebih suka Bentuk bibir yang full Jadi kadang-kadang Aku lebih Sedikit Di luar Garis bibir Nah terus Untuk Gradasi Aku pakai Lipstick Dari Beauty Bakery Yang Shade Biru Ada lupa Namanya Ini warnanya Gorgeous Banget Aku suka banget Lipstick Dari Ringan Nimi Bibir Gitu Terus Biar Gradasi Lebih Halus Lebih Seamless Aku Rakain Pakai Brush Dari Real Light Nimi Terus Untuk Menggambar Efek Gigi Itu Aku pakai Eyeliner Dari The Balm Yang swing Gambar Garis 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 Gitu Di atas Bibir Terus Aku bikin Garis Melewati Pelgibir 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 Jadi Menciptakan Efek Jahitan Jangan takut Untuk Messi Karena Ini kan Makeup Halloween Jadi Kamu Bebas Mau Messi Mau Gimana Sesuka Agih Atau Satu Bukin Efek Gradation Juga Aku tambahin Eyeshadow Warna Coklat Dan Hitam Terus Untuk Contouring Aku pakai Palet Dari Morph Yang 9C Punya Aku Pakai Di Mengelilingi Wajah Biar Lebih Menginggai Dikit Terus Untuk Viraham Aku pakai Eyeshadow Dari Morph Juga Aku Bikin Garis Seperti Ini Dan Aku Blend Dengan Eyeshadow Warna Coklat Untuk Menyiptakan Gradation Terus Aku Tambahin Lagi Eyeshadow Warna Hitam Garis Itu Biar Ada Kesan Gitu Huala Huala This Is My Final Look Nah Ini Dia Look Aku Kali Ini Makeup Halloween Dengan Tunggung Sugar Skull Terinspirasi Dari Jordan Liberty Dan Juga Aku Combine Biar Agak Beda Gitu Ini Aku Kombinasikan Dengan Face Paint Dan Eyeshadow Segala Masih Menjadi Perfor Seperti Ini First Time I Create Makeup Look Seperti Ini Jadi Mungkin Keurangan Please Feel free To Give Me Suggestion Advice Or Anything Comment Below Dan Kau Kau Punya Saran Makeup Seperti Apa Yang Kalian Ingin Aku Bikin Is Juga Kau Minta Wah Kau 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 Kolaborasi Ini Please Lihat Di Description Box Di Bawah Aku Akan Link Ke Vlog Mereka Ke Youtube Channel Mereka Dan Semoga Kamu Suka Sama Kolaborasi Ini Hope You Like Tutorial Jangan Lupa Untuk Subscribe Bagi Yang Belum Dan Like Video Ini Kalau Kalian Suka Dan Happy Halloween Happy Halloween Bye Vlog Oh My God Niki Niki Terima kasih.